Petualangan tidak akan pernah henti Bersama 5 sahabat sejati Tertanda Joni, Anwar, Inem, Joko, dan Rusli 1958 Selamat malam, selamat siang, selamat sore, atau selamat pagi Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Bertemu lagi bersama mahasiswa Siluman Yang seperti biasa akan menceritakan kisah-kisah para pendaki Dalam video kali ini Kita akan menceritakan kisah pendakian Yuli Seorang pemandu pendaki wanita Gunung Pawandano Ketika dia menemani 5 orang pendaki Yang ternyata telah dinyatakan hilang Dari tahun 1958 Dan baru ditemukan kerangkanya Pada tahun 2019 Jadi bisa dibilang Yuli menemani 5 hantu pendaki Pada pendakin tersebut Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja cerita Tapi sebelum lanjut Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Masih Suasi Luman Aktifkan juga notifikasinya Untuk tetap update video-video terbaru dari kami Luangkan waktumu Dan pasang earphone-mu Siapkan tempat dan posisi yang nyaman Dan selamat Mendengarkan Perkenalkan Namaku Yuli Aku tinggal di sebuah desa Yang ada di kaki gunung Pawandano Desa yang berisikan hanya 500 penduduk ini Mayoritas penduduknya bekerja sebagai pemandu Para pendaki Maupun menjadi pedagang makanan Di sekitar pintu masuk pendakian Gunung Pawandano Sebagai salah satu warga desa Aku juga bekerja Sebagai pemandu pendaki Dan hanya satu-satunya wanita Yang bekerja menjadi pendaki Meskipun wanita Aku memiliki fisik dan kemampuan yang tidak kalah hebat Dengan para pemandu pria Aku memilih pekerjaan ini Karena menurutku Pendakian merupakan hal yang menantang Dan aku suka dengan tantangan itu Setiap doh hari Aku pasti mendapat kebahagian Untuk menemani pendaki Yang akan naik gunung Pawandano Karena gunung ini Merupakan salah satu gunung yang tinggi di Indonesia Dan terkenal dengan mistisnya Gunung ini Di setiap tahunnya Selalu memakan korban jiwa Dari para pendakinya Terutama mereka Yang tidak memakai pemandu Jalan yang terjalan licin Serta tingginya Mampu menyebabkan para pendaki terpelasat jatuh Ke jurang Ataupun terkena hipotermia Selain para pendaki Banyak juga Para pemandu yang mengalami kecelakaan Ketika melakukan pendakian Gunung Pawandano Menyimpan segudang misteri Di mana beberapa pendaki Pernah melihat nenek terbang Bendurwo Hingga kuntilanak Beberapa pendaki yang hilang Juga menceritakan Pernah tersesat Dan menemukan sosok hitam besar Mengejar mereka Namun Aku selalu menganggap Bahwa itu semua Hanyalah halusinasi Yang dirasakan para pendaki Kelelahan Rasa haus Dan faktor kegelapan Dapat menyebabkan seseorang Berhalusinasi Untuk melihat sesuatu Selama aku meragi gunung Pawandano Aku tidak pernah menemukan hal mistis Aku hanya menemukan Kejumlah sampah di area pegunungan Tidak mungkin Orang yang sudah mati Dapat bertemu dengan orang yang masih hidup Terutama Karena alamnya yang berbeda Semua Yang kuanggap selama ini hanya halusinasi Menjadi kenyataan Ketika aku menemani sebuah grup pendaki Di tanggal 23 Juli Tahun 2019 Hari itu aku mendapat kabar Dari posko utama pendakian Untuk mendampingi Sekelompok anak muda yang datang dari Jakarta Aku sedikit heran sebenarnya Dengan kabar tersebut Karena biasanya Anak-anak muda melakukan pendakian Di hari Kamis Hingga weekend Dan jangan sekali melakukan pendakian Di hari Selasa Tanggal 23 Juli Kalian coba cek deh Namun Aku berpikir saat itu Mungkin sekolah mereka sedang libur Dan memang setiap hari Selalu ada pendaki di Gunung Pawan Danau ini Jadi menurutku saat itu Hanya kegiatan memandu seperti biasa saja Setelah mendapatkan tugas Aku bergegas menemui para pendaki Dengan membawa peralatan pendakian Namun ada suatu kanehan Saat aku tiba di posko utama pendakian Aku tidak melihat satu orang pun Penjaga posko Dan aku hanya bertemu lima anak muda Yang ternyata Para pendaki Yang akan aku dampingi Kemudian mereka memperkenalkan namanya Yaitu Johnny Anwar Inem Joko Dan Rusli Saat itu aku tidak berfokus Dengan diri mereka Karena aku sedang sibuk mencari-cari para penjaga Terutama aku harus mendapatkan surat tugas Dan perizinan mereka Sebelum melakukan pendampingan Di tengah pencarian tersebut Salah seorang dari mereka Memberikan aku beberapa surat Dan mengatakan Bahwa surat tersebut Dititipi oleh para penjaga Menurut mereka Penjaga posko Mendapat panggilan dari pusat Dan bergegas sambil menitipi surat tersebut Setelah mendengar penjelasan mereka Aku mengerti Kenapa tidak adanya petugas posko Dan hal itu bisa terjadi Apabila petugas mendapatkan kabar dari pusat Terkait para pendaki yang hilang Atau tersesat di gunung Masalah sudah selesai Dan surat izin Sudah ada di tangan Maka tugas memandu pendakian Dapat aku laksanakan Aku menjelaskan kepada mereka Aturan pendakian Dan hal-hal yang harus dipatuhi Ketika melakukan pendakian Di gunung Papandano Selang penjelasan kurang lebih 30 menit Kami memulai pendakian Tepat pukul 4 sore Rencana pendakian akan memakan Waktu 4 hari Termasuk waktu istirahat Makan Maupun berkemah malam Mereka berlima Tidak banyak bertanya Seperti para pendaki umumnya Dan saat itu Aku mengira Mungkin ini disebabkan Karena mereka sudah pernah mendaki Di gunung Papandano ini Sebagai pemandu Saya memimpin arah pendakian Sambil sekalian memastikan Pendaki tidak ada yang tertinggal Hal ini Merupakan tugas utama Dari pemandu pendakian Setelah mendaki beberapa waktu Tanpa terasa Kami telah mendaki selama 2 jam Dan waktu di jam tangan saya Sudah menunjukkan angka Pukul 6 sore Saya memutuskan Menghentikan pendakian Karena hari sudah malam Dan memberikan kemah Di tempat tersebut Saat saya telah selesai Mendirikan teda saya Saya melihat Bahwa kelima pendaki tersebut Dan berjalan ke arah Kegelapan hutan Kemah mereka sudah terpasang Dengan rapi Dan sudah ada bekas sapi unggun Di depan tenda mereka Oh Mungkin ini Bekas sapi unggun Dari kelompok pendaki sebelumnya Pikirku saat itu Johnny Anwar Joko Mau kemana kalian Jangan ke arah hutan Bahaya kalau malam-malam Sahutku Sambil berlari mengejar mereka Namun tak ada satupun Dari mereka berlima Yang merespon ucapanku Mereka tetap berjalan Ke arah kegelapan hutan Dan aku masih berusaha Mengejar mereka Meskipun aku berlari cukup cepat Namun rasanya aku tidak bisa Mengejar mereka Yang hanya berjalan Aku terus berteriak Dan berlari mengejar mereka Serta tanpa aku sadari Telah keluar dari jalur pendakian Resmi Gunung Pemandano Aku tidak mendapatkan hasil signifikan Dan justru Aku malah kehilangan jejak mereka Dasar Anak-anak bandel Nanti kalau kenapa-napa Bahaya tahu Gak tahu apa Kalau disini angker Triaku dengan keras Melepas kekesalan Ada suara yang tidak tahu Asal suaranya Menjawab teriakanku Sekejap bulu kuduku Merinding Dan angin berhimpus Kencang ke arahku Suara itu Sangat mengejutkanku Namun aku masih berpikir positif Saat itu Aku menduga Bahwa ini merupakan Olah mereka berlima Yang hendak mengerjaiku Hei Siapa disana Aku gak takut ya Hei kalian berlima Jangan main-main ya Aku tidak percaya hal itu Sahutku Membalas suara tertawa itu Suara tertawa itu Terdengar berulang kali Dan semakin lama Semakin menjauh Suara itu dari telingaku Konon Katanya Apabila suara semakin jauh Maka setan atau hantu itu Semakin dekat dengan kita Bulukuduku semakin merinding Angin berhimpus Begitu kencang Dan tubuhku Rasanya tidak bisa digerakkan Sama sekali Di tengah suasana itu Aku merasa Bahuku dipegang Dari belakang Dengan tangan yang sangat dingin Tangan itu Begitu dingin Hingga aku merasa Dipegang oleh balok es Tubuhku masih Tidak bisa digerakkan Dan tiba-tiba Dari atas muncul Kuntilanak di depanku Sekejap aku pingsan Saat itu Dan berapa lama kemudian Aku terbangun Sambil teriak Ah Setan Kuntilanak Teriakku dengan kencang Saat terbangun Saat itu Aku masih ingat Terbangun di bawah Pohon Kamboja Dengan beberapa kerangka Manusia di sampingku Apa ini Mayat Tulang Ah Tolong Teriakku lagi Dua kali teriakanku Dengan rasa tidak percaya Terbangun di antara Tumpukan kerangka manusia Aku bangun dari Tumpukan itu Dan berlari menjauh Dari pohon Kamboja itu Aku tidak tahu Sedang berada di bagian mana Dari pegunungan Pemanda Nau ini Meskipun telah berulang Kali mendaki gunung ini Aku tidak mengenali Wilayah saat itu Wilayah tersebut Terasa sangat asing bagiku Tolong Tolong Joni Anwar Dimana kalian Tolong Tolong Sahutku Sambil berlari Ke arah yang tidak menentu Di tengah berlari Aku melihat Bahwa ada yang mengejarku Dari belakang Sepintas aku berusaha Mengidentifikasi Dan aku simulkan Bahwa itu bukanlah manusia Sosok manusia Dengan tubuh kuda Mengejarku Dan aku terus berlari Sekuat tenaga Hingga tidak sempat Melihat mukanya Dengan jelas Dan cara logika Tidak mungkin Kuda ada di pendakian Gunung Kewandano Jadi tidak perlu Aku harus memastikan Dengan jelas Muka sosok tersebut Di saat berlari Aku tanpa sadar Menemukan sebuah gua Dan aku masuk ke dalamnya Selang beberapa lama Bersembunyi Di gua Aku tidak mendengar Maupun melihat Sosok tersebut Dan saat hendak keluar Aku melihat ada sebuah tulisan Di dinding gua Tulisannya adalah Petualangan Tidak akan pernah henti Bersama Lima sahabat sejati Tertanda Johnny Anwar Inem Joko Dan Rusli 1958 Pada awalnya Aku mengira Bahwa ini tulisan mereka Namun aku terkejut Ketika melihat tanggal Di akhir tulisan Yaitu 1958 Mereka kan Masih sekitar 20 tahunan Masa Tahun 1958 Pasti Ini Wulah mereka juga Untuk mengerjaiku Pikirku saat itu Kemudian aku keluar Dari gua tersebut Dan melanjutkan Mencari jalur pendakian Resmi Gunung Pawandano Serta kelima Anggota pendaki tersebut Saat aku melakukan pencarian Aku tiba-tiba merasa lelah sekali Dan lama-kelamaan Aku pingsan di tempat Aku masih ingat saat itu Aku mencumbau bunga melati Yang sangat pekat Sebelum Aku tidak sadarkan diri Suara-suara warga Membangunkanku Aku melihat Bahwa sejumlah warga Mengelilingiku Dan aku berada di Pasco pendakian 4 Menurut mereka Aku telah hilang Selama 2 minggu Dan mereka telah Mencariku sejak lama Dengan tubuh yang lemas Aku menjelaskan Bahwa aku mendampingi 5 orang pendaki Dan tersesat Karena kenakalan 5 pendaki itu Para warga bingung Dengan kata-kataku Dan kemudian Aku menyebut Nama 5 pendaki itu Para warga Yang merupakan Pemandu juga Mengatakan Bahwa tidak ada Nama 5 pendaki Maupun tugas pendaki Yang diberikan Kepadaku Dan para warga Langsung membawa aku Turun dari pendakian Dan aku ditenangkan Di posku utama Ketika berada di Posku utama Aku melihat Kelima nama pendaki itu Di pengumuman Orang hilang Nama itu Dilengkapi dengan foto Kelima foto itu Sama dengan wajah Para pendaki Yang aku pandu Mereka ternyata Telah hilang Sejak tahun 1958 Dan belum ditemukan Hingga tahun 2019 Menurut para warga Dan tetua Kejadian halus Yang aku alami Disebabkan Aku mendaki Di saat datang bulan Dan hal itu Merupakan hal Yang tidak diperbolehkan Para warga Mengadakan doa bersama Untuk kelima orang Yang hilang Sejak lama itu Dan aku Juga membuat Tupacara Untuk menyucikan diri Dan gunung Setelah itu Tepat tanggal 13 September 2019 Ditemukan Kerangka Lima orang pendaki Yang aku pandu itu Dan cerita ini Terima kasih Jika kalian punya Cerita pengalaman Yang ingin kalian bagi Kalian bisa kirim Cerita kalian Melalui Demi Instagram Atau melalui Email yang tertera Di bawah Dan mungkin saja Cerita kalian Bisa kita angkat Dan ditampilkan Di channel ini Semoga video ini Menghibur Dan bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Salam Lestari Mahasiswa Selamat Sampai jumpa